Kata Luqmanul Hakim yang membuat aku jadi orang bijak sekarang seperti ini yang seperti kau lihat ini dimuliakan orang dihormati nasihat yang didengarkan yang membuat dia seperti itu apa? Sekarang kan salah satu yang bikin segala hal kacau ini masing-masing mau komentar, mau bicara kadang-kadang orang bukan ahlinya mau ikut bicara bidang yang bukan ahlinya itu yang bikin kacau balau, itu gak bijak ya Ikhwan Ambilan nasihat walaupun keluarnya dari mulut anjing, saudara Nasehat kalau keluar dari mulut anjing, walaupun anjing ini najis tapi ada yang bagus, keluar dari mulut anjing, ambil ya yang mengembala kambing di tempat A, tempat B bukankah dulu itu, kamu itu kadang-kadang kan ada orang begitu begitu ada Ustadz, Soleh, Alim, ngasih nasihat kadang-kadang ada orang yang mohon maaf IQ-nya rendah, ngerasa pinter ngomong ah gue tau kecilnya bagaimana atiyah alhaniyah yang dikarang oleh seorang ulamak besar Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas beliau kemudian mengatakan kemudian aku lantunkan untukmu apa yang difirmankan oleh Allah yang Maha Rahman ala lisani siddiqihi luqman melalui lisan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kejujuran yaitu Sayyiduna Luqmanul Hakim radiyallahu an di dalam wasiatnya Sayyiduna Luqmanul Hakim kepada puteranya sebelum saya masuk menjelaskan tentang ayat yang dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ada hal menarik perhatian yang harus saya sampaikan disini ini Habib Ali bin Hasan mengatakan kemudian aku lantunkan untukmu firman Allah ta'ala tentang perkataannya Sayyiduna Luqmanul Hakim walaupun perkataannya Sayyiduna Luqmanul Hakim tapi tetap itu merupakan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah sedang hikayah makanya kita kalau baca tafsir-tafsir itu qala ta'ala hikayatan an Nabi Allah Ibrahim qala ta'ala hikayatan an Nabi Allah Musa Allah berfirman Allah dalam firmannya menceritakan tentang perkataannya Luqmanul Hakim perkataannya Nabi Allah Ibrahim perkataannya Nabi Allah Musa tapi yang berfirman siapa Allah tapi tetap Al-Qurannya kalam siapa Allah walaupun yang Allah sedang ceritakan disitu Allah sedang merekam perkataan Nabi Allah Musa perkataan Nabi Allah Ibrahim perkataan Luqmanul Hakim dan perkataan-perkataan lainnya tapi ketika sudah dituangkan dalam Al-Qur'an maka itu merupakan firman Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataannya Sayyiduna Luqman Luqman ini siapa sih Beb? Luqman ini siapa? Luqmanul Hakim kita sering dengar Beb Luqmanul Hakim ini siapa? kok sampai sebegitu bijaknya Hakim itu artinya bijak orang yang bijak yang hikmah Hakim sampai sebegitu bijaknya sampai nasihat-nasihatnya Luqmanul Hakim kebijakannya direkam dalam Al-Qur'an diabadikan dalam Al-Qur'an dituangkan nasihat-nasihat kebijakan Luqmanul Hakim siapa ini Luqmanul Hakim? ternyata disini ulama menyebutkan bahwasanya Luqmanul Hakim itu namanya Luqman bin Anqa bin Sadun itu namanya Luqmanul Hakim dia apakah dia Nabi? bukan dia bukan Nabi Luqmanul Hakim itu menurut kebanyakan ulama bukanlah Nabi dia bukan Nabi tapi kata Imam Ibn Kathir luqmanul Hakim ini orang yang soleh ahli ibadah dan dia selalu berucap dengan kata-kata yang penuh hikmah itulah Luqmanul Hakim jadi bukan Nabi dia orang soleh tapi saking bijaknya dia saking indahnya nasihatnya sampai diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an ada pendapat yang mengatakan kata Ibn Kathir bahwasanya Luqmanul Hakim ini sempat jadi kazi sempat jadi hakim di zamannya Nabi Allah Dawud alaihis salam Ibn Abbas radiyallahu anhumah mengatakan luqmanul Hakim itu bahkan dia dari kalangan muda Masya Allah dari kalangan ablan habasyian dari kalangan budak habasyi dari Ethiopia berkulit hitam itu Luqmanul Hakim dari kalangan budak berkulit hitam tapi Allah subhanahu wa ta'ala pengen menunjukkan kalau Allah memuliakan hambanya gak ngeliat kulitnya gak ngeliat sukunya gak ngeliat dari mana asal-mu asalnya bahkan gak ngeliat status sosialnya mau budak mau tuan mau sayid mau bukan sayid kalau Allah memuliakan dengan kesolehannya orang tersebut dengan kebijakannya dengan kedewasaannya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira jelas atau tidak jadi luqmanul Hakim ini bahkan dari kalangan abad abad itu di zaman dulu strata sosial paling rendah bahkan dalam abad itu statusnya bahkan disamakan dengan barang bisa dijual belikan nih ikhwan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat muliakan luqmanul Hakim kenapa? walaupun dia seorang budak berkulit hitam tapi dia soleh dia ahli ibadah nasihatnya baik seolah-olah Allah pengen ngasih pesen ke kita jangan lihat siapa yang ngomong lihat apa yang disampaikan undur makal walatan dur man kal jangan kamu ketika ada nasihat dari orang yang kamu anggap lebih rendah dari kamu kemudian kamu gak terima nasihat tersebut gak benar tuh luqmanul Hakim berkulit hitam mudak abad dan habasyian tapi nasihatnya indah Hakim bijak orang soleh diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira jelas atau tidak? ya kalau kalau kemuliaan di mata Allah atau di sisi Allah afwan kalau kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tolak ukurnya adalah strata sosial di dunia ya kesian dong orang-orang yang Allah ciptakan sebagai budak kesian dong orang-orang yang miskin kesian dong justru ada dimensi lain yang hakiki yang abadi yaitu dimensi kesolehan dimensi ibadah yang gak mengenal strata sosial gak mengenal status ekonomi gak mengenal ini dan itu tapi itu menjadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira jelas atau tidak? na'am makanya disini Gala Amr ibn Gais disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Jari Ratabari Gala Amr ibn Gais berkata Amr ibn Gais karena Luqman Abdan Aswad Ghalidah Syafatin Musafah Al-Gadamin Luqman ini seorang hamba sahaya budak yang hitam hitam Ghalidah Syafatin bibirnya tebal ya ikhwan hitam bibirnya tebal tapi dia di kemudian hari menjadi orang yang bijak orang mulia sehingga suatu saat saat ketika Luqmanul Hakim sedang menasehati banyak orang ada orang datangin ke Luqman alastallalikunta tar'ama'il ghanama fi makan liqala eh kamu Luqman Hakim yang tadi diceritakan orang yang hitam budak hamba sahaya bukankah dulu kamu ini sekarang lagi ngasih nasihat kayak gitu nih bukankah dulu kamu ini adalah seorang budak ya yang mengembala kambing di tempat A tempat B bukankah dulu itu kamu itu kadang-kadang kan ada orang begitu begitu ada ustad soleh alim ngasih nasihat kadang-kadang ada orang yang mohon maaf IQ-nya rendah ngerasa pinter ngomong ah gue tahu kecilnya bagaimana gue ngerti tuh jaman bandelnya dia lagi jaman dia kencing belum lurus gue tahu terus sekarang mau soal nasihatin ya bukan itu tolak ukurnya lihat tapi yang dia sampaikan yang menentukan kedewasaan seseorang bukan bukan usianya berapa banyak berapa banyak orang usianya tua tapi kelakuannya kayak anak kecil maasihat mulu ya ikhwan gak ada kedewasaan dalam dirinya berapa banyak orang usianya muda tapi soleh dewasa dia kadang-kadang ilmu itu menjadikan orang lebih tua dari usianya kadang-kadang ilmu menjadikan orang lebih tua dari catat baik-baik itu ikhwan nah seseorang yang bijak yang berakal dia gak lihat itu walaupun fulan usianya lebih muda walaupun dia lebih kecil dari saya tapi yang dia sampaikan bagus ini orang salah istiqamah yang dia sampaikan baik ambil gak ada urusan jangankan dari orang yang usianya lebih kecil dari kamu yang namanya hikmah itu kalau keluar dari seseorang itu adalah barang yang hilang milik seorang mu'min kita kalau dapat barang kita yang hilang kemana aja kita temuin mau temu dimanapun namanya barang kita ambil apa kagak hikmah itu begitu yang namanya hikmah nasihat baik nasihat bagus itu tolah ibarat barang yang hilang yang mirip seorang mu'min dimanapun dia temukan dia ambil begitu pula nasihat yang baik ambillah nasihat walaupun keluarnya dari mulut anjing saudara nasihat kalau keluar dari mulut anjing walaupun anjing ini najis tapi ada yang bagus keluar dari mulut anjing ambil jelas atau tidak faham atau tidak nah nah ini orang nanya luqman ini kan yang dulu gembala kambing kok bisa ini begini sekarang apa yang membuat kamu jadi seperti ini sekarang apa yang membuat kamu jadi seperti yang aku lihat sekarang ini kata luqmanul hakim yang membuat aku jadi orang bijak sekarang seperti ini yang seperti kau lihat ini dimuliakan orang dihormati nasihat yang didengarkan yang membuat dia seperti itu kejujurannya dalam berkata-kata aku diam gak mau ikut-ikutan bicara hal yang gak penting untukku jangan sok tahu jangan bicara apa yang bukan urusan urusannya itu yang menjadikan luqmanul hakim orang yang bijak jadi sidhkul hadith kalau bicara berusaha selalu jujur aku gak mau berkomentar apa-apa yang bukan urusanku yang gak penting untukku apa yang bukan urusanku yang gak penting untukku yang gak berkaitan dengan urusan akhiratku dan duniaku aku gak mau ikut-ikutan komentar jelas atau tidak sekarang kan salah satu yang bikin segala hal kacau ini masing-masing mau komentar mau bicara kadang-kadang orang bukan ahlinya mau ikut bicara bidang yang bukan ahlinya itu yang bikin kacau balau itu gak bijak ya ikhwan luqmanul hakim menjadi seorang luqmanul hakim yang pertama kuncinya jujur gak bohong walaupun bercanda gak bohong sidhkul hadith kemudian wasumtu ammal ya'nini diem terhadap apa yang bukan urusannya jangan ikut-ikutan kira-kira jelas atau tidak kemudian ada riwayat lain ditambahkan apa yang membuat kau seperti ini wahai luqman ada yang mengatakan oh qadarullah takdir dari Allah itu udah pasti waadaul amanah karena menunaikan amanah orang makin rajin menunaikan amanah makin bisa menjaga amanah makin jujur dalam berkata-kata makin pandai mengendalikan kapan dia harus bicara kapan dia harus diam makin bisa orang seperti ini maka dia akan menjadi semakin bijak sebagaimana sayyna luqmanul hakim radiyallahu ta'ala anhu wa arda mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bijak insyaAllah amin ya rabbal